Halo Assalamualaikum Terima kasih kalian sudah klik lagi channel masakan rumahan ya Hari ini kita akan buat Japanese cotton cake pandan Simak resepnya ya teman-teman Cake nya sangat lembut Fluffy dengan aroma pandan yang enak ya teman-teman Cara membuatnya mudah Bahannya juga murah Mudah ditemukan di warung-warung ya teman-teman Ini semua bahan-bahan yang kita butuhkan ya teman-teman Kalian bisa screenshot Atau bisa juga lihat di halaman deskripsi ya Nanti saya akan tuliskan lengkap disana Adonan kita bagi menjadi dua bagian Adonan kuning telur dan adonan putih telur Seperti biasa ya teman-teman Yang pertama kita lakukan Pisahkan kuning telur dan putih telur Jangan sampai ada kuning telur yang masuk ke dalam cairan putih telur Jadi putih telurnya itu harus benar-benar bersih ya Seperti ini hasilnya Seperti ini hasilnya Dan kita akan mengadonnya secara terpisah Di resep ini saya gunakan butter Kalian bisa menggantinya dengan margarin Atau minyak goreng Hasilnya akan sama saja Karena saya pakai butter Saya cairkan dulu butternya Dengan susu cair Dengan susu cair Saya pakai susu UHT ya teman-teman Ini tidak perlu mendidih Hanya hangat kuku Sampai butternya meleleh Seperti ini sudah cukup ya teman-teman Selagi hangat seperti ini Langsung masukkan tepungnya Tidak apa-apa ya Hangat-hangat Masukkan tepung terigu Tepung maizena Aduk sampai menyatu dengan butternya ya Sampai tepungnya halus Masukkan juga susu kental manis Aduk sampai menyatu Setelah semua menyatu Dan kali seperti ini Masukkan kuning telur Satu persatu ya teman-teman Tidak boleh semua sekaligus masuk Terima kasih telah menonton Terakhir masukkan pasta pandan Dan aduk sampai rata Adonan kuning telur sudah selesai ya teman-teman Sebelum kita lanjut ke adonan putih telur Kita siapkan dahulu loyang Ini saya gunakan loyang ukuran diameter 20 Tanpa sekat ya teman-teman Jadi ini loyangnya senyawa Tidak ada sekat Jadi kita tidak takut ada air yang masuk ke dalam loyang Karena nanti loyangnya akan Kita letak di atas loyang yang dikasih air Alasi dengan kertas roti ya teman-teman Bawah dan tepinya Saya beli kertas roti yang gudungan ya Murah Saya gunting sendiri dan dibentuk sendiri Sesuai ukuran loyang ya teman-teman Loyang sudah selesai Berikutnya panaskan oven Dengan suhu 170 derajat ya teman-teman Saya gunakan oven tangkering ya teman-teman Loyang dan oven sudah kita sediakan Sudah kita persiapkan ya Berikutnya kita lanjut mengadon bagian putih telur Mixer dengan kecepatan sedang dulu Sampai agak berbuih Baru kita masukkan gula secara bertahap ya teman-teman 150 gram gula ini Kita masukkan ketiga kali ya Saat menambahkan gula yang ketiga kali Tambahkan juga perasan jeruk lemon Satu sendok makan ya teman-teman Jika kalian tidak ada jeruk lemon Bisa juga gunakan krem of tartar Hasilnya akan sama Lembut dan mengembang ya Fungsi krem of tartar Atau air jeruk lemon ini Untuk mempertahankan adonan Supaya tidak kempes saat sudah keluar dari oven ya teman-teman Jadi ini sangat perlu sekali untuk adonan bolu-boluan ya Lama memiksa putih telur ini cukup 5 menit saja ya teman-teman Tidak perlu sampai kaku Jika sudah mengkilat dan lembut mengembang seperti ini sudah cukup ya Masukkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur tadi secara bertahap ya teman-teman Sedikit demi sedikit Aduknya juga pelan saja dengan teknik balik seperti ini Dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Sampai semua adonan tercampur rata ya Dari atas ke bawah Terima kasih telah menonton! Hasilnya seperti ini Sangat mengembang ya teman-teman Kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita sediakan tadi ya Gunakan sumpit atau garpu juga bisa ya teman-teman Kalian putar adonan seperti ini untuk mengeluarkan gelembung yang terperangkap di dalam adonan ya Supaya hasil cake-nya nanti tidak terlalu berongga ya Hentakkan seperti ini juga untuk mengeluarkan rongga-rongga udaranya ya teman-teman Sudah kita panaskan Saya juga ada masak air panas Untuk ditaruh di atas oven ini ya Di atas loyang Kita beri air panas Kita memanggangnya dengan teknik Aubain Mary ya teman-teman Seperti mengukus dan memanggang jadi satu Jadi hasil kuenya akan lembut sekali Memanggang dengan oven tangkring kita harus perhatikan suhunya ya teman-teman Jadi suhu ini juga tergantung dari api kompor Kita jaga ya apinya sedang saja jika sudah 170 derajat Kecilkan api Untuk menjaga suhunya ya Saya kecilkan seperti ini saja Nah kecil segitu ya teman-teman sudah cukup Saya panggang selama 70 menit Nah hasilnya cantik ya teman-teman Seperti ini Kita keluarkan dari oven Dan dinginkan sebentar Keknya empuk sekali teman-teman Dan menul-menul ya Sangat plafi sekali Selamat mencoba resepnya di rumah ya teman-teman Terima kasih sudah menyimak sampai akhir Sampai ketemu lagi dengan resep masakan rumah yang lainnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati